Hati-hati terhadap hipotermia Faktor mulai dari keadaan dingin Kombinasikan dengan keadaan hujan atau basah Lalu keadaan yang berangin Merupakan faktor yang sempurna Menyebabkan keadaan hipotermia Berikut beberapa tips bagaimana Kita bisa mencegah hipotermia Dan menjaga keadaan tubuh tetap hangat Hai, saya Sakti Sitindawan Kembali lagi Keadaan hipotermia merupakan hal yang harus kita hindari Keadaan basah dicampur dengan Keadaan dingin dengan keadaan berangin Merupakan tiga faktor kombinasi Yang dapat menyebabkan hipotermia terjadi Lebih cepat dan lebih mematikan Bagaimana cara mencegah hipotermia Dan juga menjaga tubuh tetap hangat Berikut 8 tips yang dapat saya berikan Tips yang pertama Gunakan pakaian yang tepat Artinya gunakan pakaian yang sesuai Untuk pendakian gunung Kita tahu gunung sudah dingin Pastikan membawa jaket Ketika kalian mendaki Gunakan pakaian yang cocok untuk mendaki Yaitu gunakan kaos Lebih baik kaos quick dry Jangan ketika kita mendaki Kita pakai kaos Tapi juga kita mendaki Menggunakan jaket Itu menyebabkan tubuh Kita lebih sering berkeringat Dan itu tidak baik Tetapi ketika kita nge-camp Atau sedang tidur Kita gunakan jaket Kenapa? Itu akan menjaga tubuh kita Lebih hangat Jadi gunakan pakaian tepat Sesuai dengan kondisi saat kalian Masing-masing digunung Yang kedua Tetap gunakan pakaian kering Basah Kondisi basah Atau pakaian basah Dapat menyebabkan Hipotermia lebih cepat terjadi Pakaian basah Menyebabkan 25 kali lebih cepat Tubuh kehilangan panas Daripada pakaian kering Karena itu Tetap gunakan Pakaian kering Apalagi ketika tidur Hati-hati terhadap Cuaca berangin Cuaca berangin Biasanya sering terjadi Ketika samit Atau di puncak kuno Kenapa? Karena angin juga Bisa menyebabkan Tubuh Kehilangan panas tubuh Lebih cepat Karena itu Hati-hati terhadap Cuaca angin Yang dapat menyebabkan Kehilangan panas tubuh Lebih cepat Makanlah snack Ketika pendakian Memakan snack Yang cukup karbo Ketika pendakian Menjaga tubuh Untuk tetap mempunyai Energi Jangan selalu Memaksa tubuh Untuk menghabiskan Energi yang ada Selalu Seriakan Atau Pertimbangkan Tubuh Mempunyai Energi Cadangan yang cukup Dan Memakan snack Utangannya karbo Merupakan salah satu trik Agar tubuh Tetap mempunyai Energi Cadangan yang cukup Karena dengan mempunyai Energi cadangan yang cukup Tubuh mempunyai Energi Untuk melawan Hipotermia Jika cuaca Tiba-tiba menjadi dingin Berangin Ataupun tiba-tiba basah Tips yang kelima Selalu Jaga cairan tubuh Minumlah Yang cukup Ketika pendakian Kurang cairan Dapat menyebabkan Hipotermia Atau Hypotermia Lebih cepat terjadi Karena itu Selalu jaga Kondisi cairan tubuh Agar Tercukupi Yang keenam Hindari Kafein Kenapa kafein? Kafein adalah Salah satu Yang dapat Mencepat Frostbite Atau Biasanya kita bilang Adalah ketika Jaringan Tubuh Kehilangan Panasnya Akhirnya Tubuh Menarik Intinya Hingga pada Di saat Bagian tubuh Tidak dapat Lagi Berfungsi dengan baik Itu yang disebut Frostbite Tips yang selanjutnya Adalah Hindari Alkohol Kenapa Alkohol? Karena Alkohol adalah Salah satu Yang dapat Mempercepat Panas tubuh Hilang Dari tubuh Karena itu Hindari alkohol Karena dapat Mempercepat Hilangnya Panas tubuh Yang kedelapan Tips yang terakhir Selalu Perhatikan Keadaan cuaca Yang berubah dengan cepat Ketika keadaan cuaca Berubah dengan cepat Selalu Perhatikan Kondisi grup Dan kondisi tim Lalu Lihat Apakah Tim mempunyai Perlengkapan Yang memadai Untuk Menghadapi Perubahan cuaca tersebut Entah itu Perubahan cuaca Yang tiba-tiba Berangit Ataupun Tiba-tiba Hujan Karena itu Selalu Perhatikan Kondisi tim Saling memperhatikan Apakah Tim mempunyai Perlengkapan Yang cukup Ataupun Fisik yang cukup Untuk perubahan Cuaca yang tiba-tiba Sekian Video kali ini Mari kita diskusi Menurut kalian Faktor mana saja Yang pernah Dan paling cepat Mempengaruhi Terjadinya Hipotermia Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Sampai jumpa Di video Berikutnya Sampai jumpa